Intro Tahun 2023 mendatang bakal ada banyak film baru dan keren yang akan kita saksikan di bioskop. Itu pun jika saya ada duit untuk pergi ke bioskop, kalau tidak kita nonton bajakan saja, eh jangan sampai dong ya. Kita juga harus menghargai karya-karya dan perfilman dunia. Nah selain film Transformers, ketujuh film Fast and Furious 10 juga kabarnya bakal tayang di tahun 2023 mendatang. Setelah sukses dengan Fast and Furious 9 2021 lalu, waralaba Fast and Furious dikabarkan telah memulai masa produksi pada tahun ini, yaitu film Fast and Furious 10. Ada sejumlah hal menarik yang terdapat pada berita satu ini. Termasuk salah satu aktor Hollywood yang dikabarkan akan bergabung ke dalam daftar para pemeran karakter Fast and Furious 10. Kabar dimulainya produksi sequel Fast and Furious ini diumumkan melalui akun Twitter resmi The Fast Saga. The Fast Saga mempublikasikan informasi tersebut melalui unggahan foto logo film yang berjudul Fast X dengan kutipan, Fasten Your Seatbelts. Fast X is now in production. Ada penambahan karakter baru di film ini salah satunya Jason Momoa. Telah dikabarkan akan bergabung sebagai salah satu pemeran. Selain informasi telah dimulainya produksi film Fast X, Jason Momoa juga dikabarkan telah bergabung sebagai salah satu pemeran dalam film tersebut. Selain Jason Momoa ada tambahan karakter lagi yaitu pemeran Kapten Marvel Barry Larson juga sudah dikonfirmasi akan bergabung ke film tersebut. Hal itu diumumkan langsung oleh akun Instagram resmi milik Vin Diesel. Fast Furious adalah sebuah seri film aksi yang berfokus pada aksi kriminal, terutama balapan liar. Ceritanya sendiri berpusat pada keluarga Toretto yang dipimpin oleh Doom yang berjuang bertahan hidup dengan mengandalkan skill mekanik dan kemampuan tempur mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Keluarga Toretto sendiri sering terlibat dengan berbagai insiden kriminal mulai dari balapan liar sampai berurusan dengan organisasi teroris siber. Sampai sekarang, Waralaba ini telah menghasilkan 7 sequel film dan 2 film pendek. Film ini resmi berjudul Fast X. Film ke-10 Fast Furious ini dipastikan akan kembali disutradarai oleh Justin Lin, serta dibintangi oleh para aktor veteran, seperti Vin Diesel dan teman-temannya serta bersama para aktor baru. Yaitu Jason Momoa dan Barry Larson yang kabarnya juga akan bergabung di film ini, namun peran dari Barry Larson sendiri belum diungkap apakah akan jadi jahat atau bergabung satu tim dengan Vin Diesel? Ini belum jelas dan masih dirahasiakan. Produksi filmnya sendiri baru saja dimulai pada tanggal 20 April kemarin. Sebagai bintang utama Fast Furious yang cukup sering membagikan kabar pembaruan terkait film Fast X mendatang, Vin Diesel baru saja membagikan sebuah postingan melalui akun Instagram pribadinya yang mengungkapkan bahwa dia sempat menolak naskah awal film ke-10 tersebut. Dalam caption yang cukup panjang, Vin Diesel menuliskan bahwa dia sempat kecewa karena naskah awal film Fast Furious 10 tidak melibatkan karakter Mia dari Brewster di dalamnya. Namun, pada akhirnya sutradara Justin Lin setuju untuk merevisi naskah tersebut setelah anak Vin Diesel mengatakan, No Mia No Fast X. Bagi aktor yang usianya telah menginjak 54 tahun tersebut, Mia adalah sosok penting yang telah menyatukan karakternya, Dominic, dengan Brian yang diperankan oleh mendiang Paul Walker di waralabanya. Mia sendiri merupakan adik dari karakter Dom sekaligus istri dari Brian yang telah muncul di berbagai film Fast Furious, mengingat sejarahnya yang panjang di waralaba Fast Furious. Cukup masuk akal jika Vin Diesel ingin sekali karakter Mia ada di film ke-10-nya nanti. Dan untungnya, Mia sudah dipastikan akan kembali terlibat dalam petualangan kakaknya tersebut. Jika proses produksinya berjalan lancar, film Fast Furious 10 alias Fast X akan bisa disaksikan di bioskop seluruh dunia pada 19 Mei 2023 mendatang, kita tunggu saja ya. Terima kasih telah menonton!